Halo teman-teman semuanya, Pengyomen, tajahho! Huayin latau chenmin zu xiaomin tep hitau Jadi di channel ini gue bakal bagiin ke kalian semuanya Bagaimana caranya belajar bahasa Mandarin Dengan cara yang lebih menarik, Lebih menyenangkan, dan juga lebih Kekinian Nah di episode sebelumnya kan gue udah pernah bilang nih Kalau salah satu cara paling efektif Untuk belajar Mandarin secara autodidak Adalah dengan sering mendengarkan lagu berbahasa Mandarin Cuma mungkin teman-teman Masih ada yang bingung dengan proses lebih detailnya Nah sekarang Kita langsung belajar sama-sama aja ya Jadi hari ini kita bakal belajar Pesan kopi pakai bahasa Mandarin Kita bakal belajar bareng dua swaike Atau dua koko ganteng Yaitu Luhan dan juga Chris Wu Yivan Kita bakal belajar dari lagu baru mereka Yang berjudul Cafe Atau dalam bahasa Indonesianya itu kopi Oke jadi step yang pertama yaitu Toting banyak mendengar Nah jadi kita bisa style dulu lagunya Terus kita coba dengerin musiknya, gendernya Apakah sesuai dengan style musik yang kita sukain Nah kita coba dengerin dulu keselerahan lagunya Ya seperti ini Nah kita coba dengerin bagian rave-nya Berulang-ulang kali ya mungkin bisa 10-20 kali Itu kan bagian rave-nya doang gitu ya Jadi kita dengerin bagian rave-nya aja ya Nah dengerin lagi nih rave-nya Dimundurin lagi aja Pokoknya terus diulang-ulang-ulang lagi aja ya Bagian rave-nya Nah setelah kalian dengerin berulang kali Kita bisa lanjut ke step yang kedua Yaitu Tuokhan Nah Tuokhan disini kan banyak membaca Jadi kita tinggal cari lirik lagunya aja di Google Gitu ya kita cari Cuman usahain yang lirik lagunya itu tuh Semuanya hansi Jadi no pingin Jangan yang ada pinginnya Karena kalau enggak Kita bakalan lebih sering bacain pinginnya Tapi gak liat hansi Gak liat aksarahannya Nah selain itu Kalian juga bisa juga cari video MV atau karaoke-nya Jadi kalian bisa sambil karaoke Sambil latihan membaca aksarahan Atau kalian juga bisa aja Kalian cari liriknya itu Terus kalian langsung Kalian bacain keras-keras Jadi setelah kalian mendengarkan lagunya itu berulang kali Kan pasti adalah satu dua bunyi Atau dua pelafalan yang kalian masuk Jadi misalkan kalian cuman nangkep Dari Was yang yoke cafe Kalian cuman nangkep Woh bla 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 Cafe Ya it's okay Gak apa-apa Mekuansi Jadi kalian coba aja dari keseluruhan lagu itu Dari kalian dengerin berulang kali Kalian tuh bisa nangkep berapa banyak Kalian coba langsung Contohnya kayak gini Woh Siang yau Pei Cafe Pai Pai Cian Sang To Hui This word is crazy I'm feeling lazy Gai wo Ibei Cafe Cafe Nah kurang lebih kayak gitu Cuman kalau misalnya kalian Belum bisa baca semua aksarahannya It's okay Sekali lagi Make one see Oke next Kita lanjut ke step berikutnya Yaitu Tuose Nah jadi setelah kita dengerin Kita udah talking Terus kita juga udah tulukan Kita juga udah membaca gitu Kita lanjut ke Tuose Menulis Nah jadi kita tulisin ulang tuh liriknya Kita bisa tulis Tangan langsung Atau enggak Ketik di handphone Nah ini tuh sebenernya Balik lagi ke Kesukaan masing-masing ya Cuman menurut gue pribadi Kalau misalnya kalian emang Mau melatih kemampuan Menulis aksarahan Kalian menulis Hanzi Ya tulis tangan Tapi kalau People zaman now yang malus nulis Ya udah pasti ngetik kan Caranya Mau kayak gimana Yang lebih efektif buat kalian Ya kalian sesuaiin lagi Sama diri kalian masing-masing ya Jangan lupa juga Pas kalian lagi tulis ulang Atau ngetik ulang Kalian tuh sambil bikin LIS KOSAKATA Jadi kalian bakalan punya LIS-LIS KOSAKATA Dari lagu tersebut Contohnya kurang lebih Kayak gini Oke step terakhir Yaitu TOSO Nah disini Kalian tuh harus Membayangkan Seolah-olah Kalau kalian itu Lagi di coffee shop Jadi bayangin Ada Mbamba Atau mas-masnya Tuh yang nanyain ke kalian Yau khutian semua Nah kalian Bisa langsung Keinget nih Sama lagu tadi kan Nah kalian langsung Praktekin aja Dan kalian bisa langsung jawab Nah kenapa bisa ngomongnya Kok smooth banget Kok cepet banget Kalau dari pengalaman gue pribadi Sebenernya karena Yaitu gue terbiasa Untuk mengulang Si lirik-lirik lagu tersebut Baik dalam bentuk langsung Dibacain keras-keras Ataupun Dalam bentuk nyanyian Nah kan Kalau nyanyian kan Ada temponya Jadi Satu Kesatuan kalimat itu tuh Otak gue udah kebiasa Untuk nyernah Dan bisa langsung Kasih perintah ke mulut gue Untuk ngomongin itu Jadi itu tuh Bisa terlihat lebih natural Nggak yang Mikir lagi Tapi lebih ke Karena kan udah tau nih Lagu itu Lirik tersebut Artinya adalah Saya ingin secangkir kopi Jadi begitu ditanya Langsung natural Nah setelah itu Kalian lihat lagi nih List kosa kata Yang udah kalian buat tadi Jadi disana kan kalian tau nih Wo saya Siang yau Ingin atau mau Pei itu sebenernya dari Ipei Artinya secangkir Atau segelas Cafe itu kopi Nah dari sini kan kalian tau Wo siang yau Ipei kafei Saya ingin secangkir kopi Nah dari sini kalian misalnya Mau pesannya Milk tea Berarti Si kopinya tinggal diganti dong Nah jadi Wo siang yau Ipei naik cha Nah terus kalo misalnya Yang mau minumnya itu Bukannya gua Tapi temen gua Si Mike Nah kalian tinggal ganti aja Sampai linknya Jadi Mike Siang yau Ipei kafei Gampang kan? Senyap Lebih asik dan lebih Nempel di otak bukan? Nah temen-temen Kalo misalnya kalian punya Request lagu yang pengen dibahas Ataupun kalian punya Pertanyaan Punya kritik Ataupun saran Gak usah malu-malu Gak usah ragu-ragu Langsung tulis aja di kolom komentar Ok Ok Saat di sini Luang yau Mena man Buang ya Khoi Khoi No No Petr No 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 No